Sebagai upaya untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Provinsi Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Provinsi Jambi, melakukan penandatangan NMOU dengan 11 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Provinsi Jambi, melakukan kerjasama dengan 11 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan untuk 9 layanan prioritas kesehatan. Hal ini wujud upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Ikut serta menyaksikan secara virtual, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono, turut hadir pula Dirjen Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya dan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Yuli Astuti Saripawan. Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding atau MOU ini ditandatangani oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan Direktur Rumah Sakit Vertikal yang dilangsungkan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 5 Februari 2024. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi, Dr. Herlambang dalam laporannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perencanaan dan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan ini. Diharapkan, bekerjasama bersama-sama dapat menghadirkan bentuk inovasi, bentuk efisien, dan kepentingan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Ditambahkan Herlambang bahwa kesepakatan ini menjadi tonggak yang penting dalam memperkuat kerjasama. Bukan dari Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi, yaitu dari Matahir. Satu tahun yang lalu, saat itu tiga rumah sakit. Rumah sakit Arabah kita, Rumah Sakit Kona Darmakis. Berkat Pak Gubernur kita, Dr. Al-Haris, beserta juga Pak Gubernur dan Sekretar Sehera Serta UPD yang dilipat di Provinsi Jambi, Beliau serah 1000 persen mendukung perkembangan rumah sakit di Provinsi Jambi. Saya bukan kamu banyakan, Pak. Itu kenyataan. Dan tentunya, kami dari Rumah Sakit, dengan hubungan Pela Dinas Mas Kedijiwa, kita selalu berkolaborasi. Dan hal ini juga kita akan menyaksikan dan merayakan momen yang bersejarah dalam perkembangan pelayanan kesehatan, yaitu penandatanganan dan kesepakatan bersama di jari pengampu sembilan layanan prioritas rumah sakit. Ada pun sembilan layanan unggulan prioritas kesehatan, yakni layanan kanker, layanan TBC dan respirasi, layanan penyakit infeksi emerging atau PIA, layanan uroneurologi, layanan diabetes mellitus dan gastroenterologi, layanan kesehatan jiwa, dan layanan stroke. Lina Liska, Jek TV melaporkan.